Weekend kemarin bikin tahu bakso buat cemilan dan stok laut Modal Rp50.000 dapet tahu bakso 50 biji Langsung aja ke resepnya kuy Disini aku pake 250 gram daging ayam tanpa tulang Daging ayamnya aku potong-potong kecil kayak gini ya gengs Kalau udah langsung aja kita masukkan ke dalam chopper Untuk bumbu lainnya ada bawang putih, 3 sendok makan bawang merah goreng Garam, lada bubuk, penyedap rasa, 2 sendok makan saus tiram, putih telur, dan es batu Untuk es batunya juga aku pake takaran sendok ya gengs Kalau udah ini tinggal di chopper sampai halus By the way, elektrik chopper yang aku pake ini Idea Life IL216 Kapasitas 1,2 liter Dilengkapi dengan 2 mata pisau yang terbuat dari stainless steel yang super tajam Wadahnya terbuat dari kaca yang tebal Powerful motor sehingga bisa menggiling daging dan es batu dalam hitungan detik aja By the way, tadi aku kelupaan buat masukin 2 putih telur Nah ini langsung aja aku masukin putih telurnya Dan tinggal di chopper kembali sampai tercampur rata Kurang lebih tuh nanti kayak gini gengs, super halus pisang kan Lanjut disini aku mau tambahin 10 sendok makan tepung tapioca Untuk takarannya ini gak usah sampe munjung gitu ya gengs Nah kalau udah, terakhir aku tambahin setengah sendok teh baking powder Kalau bahannya udah masuk semua, ini tinggal kita chopper kembali sampai semua bahannya tercampur rata Nah kurang lebih adonannya tercampur rata kayak gini Ini langsung aja kita pindahin ke dalam wadah yang lebih besar Nah ini aku aduk kembali dengan spatula supaya tepungnya itu lebih tercampur rata Adonan tahu basonya udah jadi dan lanjut untuk jenis tahu yang aku pake ini tahu kulit Untuk ukurannya juga sedeng kayak gini ya guys Langsung aja kita belah bagian tengahnya tanpa putus seperti ini Dan tinggal diisi dengan adonan tahu baso Untuk takaran adonannya aku pake 3 per 4 sendok makan ya gengs Udah ini tinggal kita ratain seperti ini Tahu basonya udah jadi dan lanjut tinggal kita isi semua tahu basonya sampai habis By the way, satu resep adonan tahu baso ini kurang lebih jadi 50 buah tahu baso Dengan masing-masing tahu diisi dengan 3 per 4 sendok makan adonan tahu baso Dan disini tuh aku mau bikin 2 versi Untuk 30 piece aku bikin versi original Dan untuk sisa adonan tahu basonya ini mau aku tambahin cabai rawit Aku mau bikin versi yang pedes gitu geng Cabai rawitnya aku potong kasar kayak gini aja Kalau udah tercampur rata baru kita masukin ke dalam tahu Jangan lupa bagian atasnya diberi potongan cabai rawit Biar menandakan kalau ini tahu baso pedas Finally tahunya udah kita isi semua dengan adonan tahu baso Dan sebelumnya udah aku panasin kukusan Tahu basonya ini tinggal kita tata aja di atas kukusan Kalau kalian pake kukusan yang kecil Kalian bisa tumbuk adonan tahu basonya kayak gini ya gengs Udah tahu basonya ini tinggal dikukus kurang lebih selama 30 menit Jangan lupa gunain api sedang aja ya guys Kalau udah ini tahu basonya udah mateng Aromanya udah wangi kemana-mana gengs Tahu basonya ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan dulu Kalau mau dijadikan stock frozen food Jangan lupa dianginkan dulu supaya gak terlalu panas Baru bisa dimasukin ke dalam freezer Nah ini aku mau goreng dulu tahu basonya dengan kocokan telur By the way kalian lebih suka tahu baso yang dikukus Atau digoreng kayak gini gengs Digorengnya gak usah terlalu lama ya guys Kalau udah kering kayak gini langsung aja diangkat dan tiriskan Nah ini pertama banget aku mau nyobain yang varian pedas Serius sih pas digigit cabenya langsung ikut kegigit dan rasanya itu pedas pisan Untuk yang original juga gak kalah enaknya gengs Oke semua semoga resep tahu basonya bermanfaat dan selamat mencoba Sampai jumpa